14 September 1945 di seluruh Jawa dan Madura dengan serentak diselenggarakan rapat penyambutan proklamasi Indonesia Merdeka. Dalam kesempatan itu, Ashabah Fakih dan Mr. Bilopo menyampaikan pidatonya di hadapan rapat akbar di Tanjung Priuk. Masukkanlah ke dalam hati kita bahwa kita sejak tanggal 17 Agustus itu sudah menjadi bangsa yang merdeka. Tetapi mungkin di antara saudara-saudara tentu timbul banyak pertanyaan katanya kita sudah merdeka, katanya kita sudah menjadi bangsa yang mempunyai kemerdekaan tetapi mengabakat kita masih tetap senjara, masih tetap terbaik kekurangan masih tetap kekurangan kelengkapan, masih kurang ini dan itu. Pertanyaan yang semacam ini akan timbul seribu satu macamnya. Tetapi mungkin disini saudara-saudara, dikuping saudara-saudara, didisikan supaya saudara-saudara surat surut batu. Pala pemerintahan Republik Indonesia sudah menganjurkan, mengharapkan dengan sangat supaya saudara-saudara tinggal tenang dan tentram. Cuma dengan tinggal tenang dan tentram ini, cita-cita-cita yang sudah diwujudkan itu akan dapat kempurna. Negeri Selangga itu berabad-abad memegang kekuasaan di tanah air kita ini sehingga mempertunjukkan suatu kegandilan karena kecilnya tanah air itu sedangkan yang dikuasai suatu daerah yang mahal luas Indonesia ini. Lebih ganti lagi ternyata dengan petangnya keperang-perang dunia yang kedua ini karena kekuasaan yang berabad-abad memegang daerah kita yang mahal luas ini dengan sekerja patah kita dikapuh oleh suatu kekuasaan lain. Sebelumnya kita dapat mengadakan majlis menurut anggaran dasar, kita mengadakan majlis dari tidak-tidak 150 orang yang terkemuka yang akan menjadi majlis perubaharatan. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia.